Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Iya, harus tau urut-urutannya. Kemudian juga bisa menjelaskan secara psikologi si toko ini begini, si toko itu begitu gitu loh. Iya, terus cara menyampaikannya juga enak. Kayak ini tadi gak enak loh, San? Kayak cara penyampaian kita tadi? Iya, soalnya si toko ini bukan anak-anak. Iya, yang minta dongeng bukan anak-anak. Orang dewasa, jadi kita kayak ngobrol. Iya, ini sih tadi bukan mendongeng, ngobrol. Tapi ya, sebetulnya selera Susan sama Kak Ria itu beda dalam dongeng. Iya, jujur, kita terbeda. Kalau Susan tuh suka dongeng simple-simple gitu lah. Yang misalnya ada teman ke taman, bertengkar, berebut makanan, selesai udah gitu. Iya, tapi kalau Kak Ria itu ya kayak tadi itu, urut. Bukan urut, ceritanya panjang dan lagisan. Kalau Kak Ria cerita seperti tadi, itu berharap juga dongeng ini didengarkan oleh orang tuanya. Sehingga nilai-nilai yang di dalamnya itu, punya nilai yang banyak dan kemudian bisa dipraktekan. Justru simbolisme-simbolisme itu yang juga Kak Ria ingin sampaikan. Supaya dari kecil anak-anak itu imajinasinya itu terasah. Sehingga ngomong itu nggak perlu yang dijelasin macem-macem, harus yang ngomel gitu. Nggak perlu. Jadi misalnya Kak Ria hanya bilang, oh udah selesai makan. Itu anak Kak Ria langsung tahu, oh iya belum aku cuci. Kayak gitu lah. Daripada ngomel, ngomel. Jadi caranya ada apa ya, kalau kata anaknya masing-masing itu ada kode-kode gitu loh, Shay. Kalau Kak Ria itu cuma kode-kode. Kalau kamu kan senangnya yang main-main. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Perluar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id. A part of Media Group News.